Oke guys, ini dia buat konten rebuild yang kalian tunggu-tunggu Selain gue buat nge-rebuild tim nasi Indonesia di channel ini Jadi dalam video ini, kita akan langsung rebuild saja Oxford United Ini salah satu klub yang ownernya orang Indonesia Yaitu Eric Thohir, ketua PSSI kita sekarang Sama siapa anaknya Abu Rizal Bakri itu? Anindya Bakri, itu dia Ya mungkin gue gak terlalu ngedalamin politik, jadi you know Ini dia, kita bakal langsung rebuild Oxford United Yang dimana ini klub punya banyak fun fact yang menarik sih menurut gue Jadi satu-satu piala yang pernah dibandingin sama Oxford United Baksudnya piala major, itu adalah EFL Cup Atau sekarang namanya Carabao Cup di tahun 1986 Dan yang lebih uniknya lagi, mereka tuh di busin berikutnya kan Kalau udah menangin FA Cup atau mungkin Carabao Cup Pastikan lolos buat main di Europa League Ya, Oxford United salah satunya mereka lolos ke Europa League atau UEFA Cup Untuk di tahun 1987 Tetapi karena tragedi Heysel, itu semua klub Liga Inggris kan di band buat main di kompetisi UEFA kan Atau kompetisi Eropa Jadi sayang sekali buat Oxford United untuk peluang mereka satu-satunya gitu Satu-satunya peluang buat bisa main di kompetisi Eropa Itu gagal Jadi mereka gak bisa main di kompetisi Eropa Bahkan sampai sekarang juga belum pernah Dan terakhir mereka main di Premier League itu di tahun 1988 Dan belum pernah naik lagi Jadi ini dia, kita bakal langsung rebuild Oxford United Untuk bawa mereka ke Premier League lagi Menangin UCL Tapi disini ada challenge penariknya Yang gue bakal pake Yaitu gue bakal rebuild Oxford United Menggunakan pemain-main wonderkid Indonesia Ya, itu yang gue pikirin dari zaman FIFA 23 Dan baru gue realisasikan di konten rebuild FC24 ini Jadi ini dia, langsung kita mulai saja rebuildnya How hard can it be? Let's see what we can do Oke, jadi dia Oxford United Sebenarnya gue tadi liat ya Budget Oxford United cuma dikasih 3 juta kan Nah, ini kayaknya bakal kepake banget Gue pake si opsi financial takeover tuh Yang ada di pojok kanan bawah sebelum mulai career board Jadi gue bakal langsung datengin semua pemain Indonesia aja sih Maksudnya semua pemain wonderkid Indonesia Sekarang berarti budget dikasih 13 juta Ya, not bad sih Karena gue yakin Jadi pemain kalau bisa gue jual-jual Pasti gak semua kejual gitu Gue yakin Dan total pemainnya ada 30 Kayaknya gak banyak sih Jadi bisa gue langsung Buang-buangin satu-satu Tapi ya, langsung gue lakuin nih Buat transferin pemain-main wonderkid Indonesia disini Gue gak tau bakal pake pemain Indonesia Yang udah gue pake di rebuild Timnas Indonesia sebelumnya Atau mungkin ada beberapa yang Belum pernah gue pake Yang bisa dibilang hidden gem gitu Yang pasti kalian Kalau pake modliga Indonesia gak pernah pake Kayak pemainnya Oke, jadi ini kumpulan wonderkid-wonderkid Indonesia Yang mungkin ada beberapa yang udah gue pake Di rebuild timnas Indonesia Kayak Justin Hübner Yang akan gue coba datengin Kenapa gak bawa Elkan Bagut Mungkin kalian udah bosan Jadi gue simpen Kayak Ivar Jenner juga gue simpen Tapi kayaknya Rauh kuatnya tetep gue pake mungkin Karena dia satu prospek yang bagus juga Apalagi free agent Jadi tinggal Ya mudah buat datengin gitu Dan sama ada Marcelino Ferdinand juga Disini yang udah kita pake Tapi tenang aja Dia juga merupakan prospek yang Bagus juga gitu Dan overall lumayan tinggi Dan kayaknya sisanya Nanti bakal langsung gue coba negosiasi aja Kita mulai dengan negosiasi Marcelino Ferdinand kayaknya Karena dia merupakan salah satu Pemain yang overall tinggi juga Buat pemain wonderkid Indonesia 6-2 Disini tadi dia kontrakan mau habis Jadi gue bisa tawar dia Kayak 600 ribu kayaknya Semoga duit kita cukup sih Buat datengin sebuah pemain ya Mungkin minimal gue isinya Pemain paling 25 atau 26 gitu Yang penting kita punya Keeper sih itu aja Next kita coba buat negosiasi Hernando Ari Kayaknya 800 ribu Tadi kayak dia 800 ribu pas mau harusnya Gue coba aja ya 800 ribu Oh dia mau itu kermat pemain Gue bisa sih buat jual pemain gitu kan Cuman Kalau bisa ada beberapa pemain yang Gak bisa kejual Karena dia baru gabung atau apa Ya itu harus gue rilis gitu Karena gue gak mau menuhin Squad gue gitu 830 yaudah gue ambilnya Dan ternyata Fajar Fatur Rahman juga disini Bisa langsung gue datengin Harganya kalau misalnya 650 ribu Untuk bisa gue Dapetin Buat Fajar Fatur Rahman Ya Langsung Kita coba aja Buat negosiasi kontrak dan lain-lain Dan kita bakal langsung liat Sandingannya gimana gitu Oke 750 ribu buat Justin Hubner Mau gak nih Oh dia mau 7 juta Oke Mungkin gini ya Dia bisa sih 900 Mungkin gue tawar lagi 940 ribu deh 940 ribu pound sterling Buat Justin Hubner Dan diterima Oke Tinggal kita negosiasi kontrak Dan kita langsung liat cutscene Perkenalan pemainnya Oke ini sebenernya agak eksperimen juga sih Jadi gue nge-sign semua pemain di musim pertama Pengen gue liat semua growth overallnya sih Di musim pertama ini pas gue rebuild Seperti apa gitu Dia pake disini Pemain yang mungkin overall masih 50-an 60-an Itu nanti mungkin di musim berikut-berikutnya Langsung mateng gitu Mungkin itu agak Mungkin agak licik gitu Tapi no Karena mungkin gue pengen liat Ya agak penasaran sama progress aja sih Itu aja Ya jadi nunggu progressnya nanti di musim kedua Musim ketiga Musim keempat Jadi langsung kita datengin aja nih Pemain-mainnya di musim pertama Jadi welcome disini buat Hernando Ari juga yang kita beli Dari Versebaya Sebesar 830 ribu pound sterling Dan disini Marasino Ferdinand Yang kita beli dari KMSK Dainze Ya kontraknya kalau nggak soal Mau abis juga kan di relive Ya jadi makanya Disini kita datengin bisa murah Jadi welcome Buat Marasino Ferdinand disini Ya mungkin pake baju Oxford Nah itu cocok sih Ya kita beli dari Dainze 600 ribu Murah sih Oke ternyata Negosiasi kontraknya Si Justin Hubner agak sulit sih Karena dia kan mainnya di klub River League Jadi wage-nya harus agak gue mahalin Pasti krusial Ya karena overall yang 64 Overall yang paling tinggi juga Buat pemain Indonesia Yang umur masih muda Kontrak 5 tahun Ya oke mau dia Dan release clause bikin nggak usah Wage dia 5 ribu nih Nah ini akan jadi problem Gue nggak tau tawarnya berapa Gue takutnya kalau itu bisa over wage gitu kan Kalau misalnya 5 ribu Mungkin 4 ribu cukup lah ya Atau Coba 3 ribu 500 Hot Oh oke ya Masa ini bonus Oke whatever Langsung gue submit aja Dan ini akan menjadi Pemain yang gajinya paling mahal nih Di Oxford United Jadi welcome Buat Justin Hubner disini Ya mungkin gue kepikiran Kayak mau pake Ivar Jenner lagi Rafael Struik Tapi ya Ivar Jenner Gue udah bosen Udah bikin player karirnya juga Di awal-awal FC24 Terus Rafael Struik Mungkin nanti gue bakal bikin player karirnya deh Ya ditunggu aja Jadi pake disini Paling gue pake Justin Hubner Elkan Bawut Kayak skip juga Karena udah sering kita pake Dan udah gue bikin player karirnya Jadi udah bosen Tapi kalau Justin Hubner Paling cuman Baru kepake sekali malah Di tim nasi Indonesia kemarin Dan disini Gue langsung beli dia Yang mungkin harganya tadi 930 ribu kah Ya bener 930 ribu Welcome Dari Wolves Kita beli Oke disini Saatnya kita Negosiasi Wonder Kit Yang agak gue lupakan Di rebuild tim nasi Indonesia kemarin Disini gue bakal coba beli Victor Detan Gue gak tau dia harganya berapa Yang cocok 250 ribu mungkin Mungkin efek kontrak mau habis Kayaknya Kita liat Oke Dia mau tuker semua itu Jangan-jangan Jangan dituker sama pemain yang Udah ada Dan baru dibeli gitu Coba 260 Gue coba Buat Victor Detan 270 Oke oke Yang penting Bawa 300 ribu itu Gue deal Gue ambil Oke kita langsung Negosiasi buat Arkan KK juga Ya udah gue pake Di rebuild tim nasi Indonesia kemarin Cuman Eh kurang kepake banget gitu kan Di tim nasi Karena kita punya Nama dan senantai Yang terlalu OP Tapi kita disini Bakal jadiin Arkan KK Yang paling OP kayaknya Harga Mungkin 200 ribu Gue tawarnya Gue coba Tuker sama striker lainnya Mufli Hidayat Udah gue beli Dari PSM Makassar No Jangan 250 ribu mungkin Dan ya oke Langsung diterima Sama manajernya Versi Solo Oke ini dia Kita langsung Kesain Victor Detan Yang kita datangin Dari PSM Makassar Kita harganya Beli murah banget Cuman 270 ribu Tadi kan Jadi welcome to the club Ya ini salah satu pemain Yang gue lupakan Pas rebuild kemarin sih Jadi Ya There we go Ya ini dia Arkan KK Yang langsung kita sign Dari Versi Solo Dan disini akan menjadi Striker utama gue kan Gue gak tau Tapi Kita coba aja Buat kedepannya gimana Dan perkembangan Arkan KK Seperti apa Kita beli dari Versi Solo 250 ribu pound sterling Jadi welcome Oke ini bad deadline deh Tapi tadi kayak ada yang aneh deh Gue udah beli Robby Darwish Seperti Ceperti Cuman belum datang Baru datangin Januari Nih Statusnya udah checklist Udah gue beli tuh Udah gue sign Tapi Belum bisa gabung Gue beli tadi 320 ribu Jadi Belum bisa gabung sama Oxford United Kita nih Dan ini semua pemain Indonesia Total kayak 22 pemain Yang udah gue beli nih Dan Overall tertinggi Yang gue beli adalah Si Justin Hoopner 64 Dan kalau salah Marcelino udah naik overall Jadi 63 Nice Ya karena dia rajin main juga Udah rajin golin Dan ini buat kondisi timnya Arkan Kakak jadi striker utama Kayak striker Kita yang overall Paling kecil sih 55 Kedua baru left back Dan ketiga baru kayaknya KDM sama right wing Gitu sih Tapi Udah ada yang 60an Jadi not bad Hoopner Gue jadiin kapten Atau nanti bakal gue ganti David Maulana gitu Atau Marcelino Gue gak tau Tapi Disini Hoopner Gue duetin sama Ferrari Di center back Itu Ferrari-nya Dari Jakarta Bukan Scuderia Ferrari Sorry guys Itu jokes yang cukup buruk Tapi ada beberapa pemain Yang gue jual juga nih Asli dari Oxford United Dan ada banyak yang gue Release Karena biar gak menung-menuhin Squad Oxford United Karena kan Kita terbatas challenge Oke Saatnya gue buang-buangin nih Pergi kalian semua Yang bukan Termasuk kategori pemain Indonesia Pergi ya Pergi Oh Ini gak bisa Harus retiring Dammit Ya apalagi kan Kita challenge Pemain Indonesia Jadi makanya Mending gue buang-buangin Ini dia Jadi Bodin Murphy Gue jual Zandine Faris Ini pemain Indonesia Terakhir yang gue beli Ada pemain Oxford United Gue drum Yang gue jual ke Huddersfield Ikram Algi Fari Ini salah satu keeper Yang overall Meskipun overall kecil Cuman 5-2 Tapi potensial lumayan tinggi nih Jadi Buat jadi keeper kedua Lumayan Arkan Kakak disini Yang kita sign dari Persis Solo Victor Detan Kita sign dari PSM Kita kosep Banyak banget Beli pemain Asal PSM deh Dan ada Tony Fairmanche Yang gue beli dari Persis Sebayak Pakim Malone Yang kita beli dari Persis Solo David Malone Yang kita beli dari Bayangkara Eastwood Ini keeper Bawaannya Oxford Gue jual Sultan Zaki Yang gue beli Dari PSM Centerback Umur 17 tahun Movie Hidayat Striker utama Sorry Striker cadangan PSM Makassar Umur 18 tahun Gue beli 250 ribu Pound Sterling Zaki Ashraf Ini wingernya PSM Makassar Gue beli juga Kemudian Marshall Januar Kita sign dari Persis Solo Nunitri Pamungkas Yang gue sign dari Persija Dimas Pamungkas Yang gue sign dari Bayangkara Kamuru Ini gue sign dari Barito Putra Kemudian ada Branagan Pemain bawaan Oxford Gue jual Michael Tata Yang kita sign dari Persibaya Ditukar sama Smith Itu pemain Bawaannya Oxford Yang kita cuman beli Harganya 6.300 Itu udah bisa beli Mobil bekas Kayak Kalau buat Di Inggris sana Kageng Rudianto Disini Yang kita beli Dari Persib Robby Darwish Harusnya udah gabung Tapi Baru gabung Januari Kita beli dari Persib juga Hubner kita sign dari Wolves Baruto 30 ribu Pound Sterling Kemudian ada Pemain bawaan Oxford Yang gue jual juga Kayak McGowne Ke Middlesbrough Brown Ke Bristol City Marsiline Kita beli Dari KMS Denze Karena di Mod Liga Indonesia Ada Tim KMS Denze Ferrari Ferrari Kita beli Dari Persija Hernando Ari Kita beli Dari Persebaya Dan ada Fajar Fatur Rahman Kita beli Dari Borneo Dan Royal Kuateh Kita sign Secara Free agent Banyak Banyak Gila Ini sibuk Kita di Musim Pertama Tapi Emang Wajar Gue pengen Ngumpulin Pemain Indonesia Atau Pemain Wonder Kid Indonesia Kita Di Musim Pertama Biar Apa ya Perkembangannya Gue pengen Lihat Kedepan Seperti Apa Di Season 2 Season 3 Season 4 Dan Gue harap Oxford United Dengan Kumpulan Pemain Wonder Kid Indonesia Gak Degradasi Dari Kasta Ketiga Liga Inggris Aizara Arnold Pindah Ke Real Madrid Seperti biasa Obviously Valde Pindah Ke City Seperti Biasanya Kamavinga Ke Muncan Guaretska Ke Juve Berardi Ke Arsenal Hakimi Ke Dortmund Stones Ke Spurs Nuno Mendes Ke Madrid Lorente Ke Chelsea Luis Alberto PSG Sancho Ke Leipzig Oke Morata Ke Inter Simakan Ke Wolfsburg Dan Sisa Bikin Oh Mitoma Ke Muncan Terus Ke Newcastle Oke Oke Dan Ini transfernya Cukup aneh Juga di musim pertama Tapi Ya Squad Mungkin Gua udah lumayan happy sih Tinggal nunggu Robby Darwish Kapan gabung sih Jadi Gua langsung skipnya ke depan Dan Ini adalah Buat Coaching staff kita sih Jadi Ini emang Emang Gak ada yang Lumayan bagus Cuman VDRNCO doang Mungkin Ada Talbot Yang udah Itu ya Udah gold gitu Tapi Sisanya masih silver sih Jadi Ya gapap lah Ini masih seadanya Dengan coaching staffnya Tapi Gua harap Perkembangan pemain Itu bisa Berkembang langsung Di season pertama ini Woy Kok ada player of the season Oh yang menang Ini arkan kakak loh What the hell Oh dia top scorer kah Gua harus cek sih Tapi Gila juga ya Dia auto jadi top scorer Padahal overall Mulain 54 55 loh Pas kita beli Dan gua gak tau Dia perkembangan overallnya Berapa malah Lebih gge Gege sih buat arkan kakak Disini Baru musim pertama Langsung menangin Player of the season Gege So oke Jadi dia Jadi di akhir musim pertama ini Kita berhasil Untuk masuk ke babak playoff Kita finish di peringkat kelima Bolton dan Derby Otomatis promosi Ke EFL Championship Tapi Portsmouth Kita Blackpool dan Bristol Harus telah jalan playoff Degradasi Kita disini Ada Shursbury Fleetwood Town Chattelham Dan Cambridge Liverpool Juara FA Cup Oke City yang juara Carabao Cup Tapi lewat jalur Adu penalty 87 loh Ketat banget itu Oh oke Kita menangin Piala pertama disini Yaitu BSM Trophy itu apa? EFL Trophy ya? Itu dia 21 Final Laun Bristol Oh forgot Kita gagal buat Otomatis Sorry Kita gagal buat promosi Ke EFL Championship Dikalahin sama Bristol Rovers Mereka balas dendam ternyata Pinter juga Sevilla yang juara Europa League Real Madrid juara UCL Final Laun City Disitu 2-0 Europa League juara PSG Oke Sampai turun ke Europa League Final Laun City juara Oh Frankfurt Bukan Stone Villa Tumben Dan ini buat squad kita deh Oh Ya Justin Hubda ada 70 Hernando Ari masih stay di 68 Fajar Fatur Rahman ada 68 Arkan Kakak ada 62 Itu berarti udah naik berapa overall deh? Wow Oke Gue penasaran sih Sama statsnya Arkan Kakak gimana Sampai menangin berapa season 45 goal yang dicetak di musim ini loh Oh my god Dan dia bikin 32 goal di EFL League One Oke Dan udah plus 8 overall Pantesan Ini OP juga sih dia Terlalu kuatnya top score ke 3 Plus 8 overall Zaki Ashraf plus 8 Dan di sini Marcelino udah plus 6 Fajar Fatur Rahman ada plus 6 Ya pokoknya udah mantep semua Zamin Faris ke top assist deh 17 assist dia bikin Marcelino 11 assist David Paola 8 Dimas Pamungkas cuma 8 Dan Zaki Ashraf cuma 6 Tapi plus 8 overall itu gila sih Tapi emang coaching staff Fitur career board yang cukup overpowered sih Yuk langsung kita mulai aja season kedua Ya artinya kita bakal Kedatangan oleh Robby Darwish kayaknya Ini udah season kedua Tapi Robby Darwish kayaknya broken deh Gue gak bisa sign dia Udah gue beli Rugi gue 500 ribu Di musim sebelumnya Tapi ya Gue gak bisa datengin dia What the hell man Ya jadi kita stuck squad Cuma 22 pemain loh Gue kira dateng di musim ini Tapi Masih 22 pemain disini Gue gak ngerti kenapa But anyways Kita dikasih budget disini Ya sebenernya gak bakal gue manfaatin lagi sih Kasih 17 juta Kita masih berjuang di EFL League One Buat di musim kedua Tapi gue harap sih Next season Kita bakal langsung main di EFL Championship Jadi langsung gue skip Sampai ke Akhir musim kedua ini Kalau buat kondisi squad Ini dipanggil timnas Indonesia Hampir semua Starting 11 kita Oke daripada transfer yang ngebug Gue mending langsung datengin aja CDM mudanya Indonesia disini Yaitu Madetito Made in Bali juga Harga cuma 330 ribu Kalau saya gue beli ya Dari Bali United Jadi welcome to the club Buat Madetito Daripada gue nungguin Robby Darwish Tapi gak dateng-dateng Agak rugi sih 400 ribu Tapi anyways Jadi welcome to the club Dan ini satu-satunya pemain Yang gue beli di season kedua Jadi ini dia Udah sampai deadline day Jadi cuman beli satu pemain Harusnya keitungnya dua Cuman Ya you know Ngebug Tapi gue bakal langsung liatnya Tiba transfer Tim lain juga Jadi disini Sultan Zaki Gue loan dulu Sengaja gue loan glitch Madetito disini Gue beli dari Bali United Dan harusnya Robby Darwish dateng Tapi gak dateng-dateng Dan disini buat Pemain yang dibeli dari Klub lain Ada berdua Ferrande sepeda ke Dortmund Saliba ke Juve Gavi pasti ke PSG Gue juga gak ngerti kenapa Julian Alvarez ke Sociedad Gue ke Manchester United Nunes ke Leverkusen Niko Williams ke Leverkusen Oh pebet Leverkusen Kanoglu ke Atletico Fratesi ke Wolfsburg Antonio Silva ke PSG Masrawi ke Liverpool Di Lorenzo ke PSG V3 ke Milan Konate ke Napoli Betancur ke Milan Dan Norman ke Lazio Ya seperti biasa Dia wajib pindah dari Sociedad Tino ke Monaco Mancini ke PSG Tapsobot Roma Palacios ke Sevilla Dan Udogi ke Munchen Depal ke MU Dan itu dia Gue langsung Skip aja kayak Sampai ke akhir musim kedua Dan kalau buat squad Ya udah Lumayan bagus sih Marsella UNA ada 70 Errando Ario ada 70 Hubner ada 72 Kayak akhir musim Hubner bisa nyampe Overall 75 plus sih Gue yakin Ini baru yang gue maksud Oxford United berhasil Untuk menjuari EFL League One Dan disini otomatis Promosi bareng Rotterdam United Beda 6 poin loh kita Ya persaingan Cukup ketat juga sih Wigan Athletic Birmingham Peterborough Dan Blackpool Yang harus telah Jadwal playoff Untuk promosi Ke EFL Championship Atau kasta kedua Liga Inggris Dan yang degradasi Disini adalah Sutton Leighton Northampton Dan Portfield Spurs yang juara FA Cup Ya Tumben Mereka bisa menangin Piala Duke Castle Yang juara Carabao Cup Final Menarik Oh let's go Kita juara EFL Trophy Lagi untuk kedua kalinya Dan berarti musim depan Pas kita main di EFL Championship Udah gak bakal ketemu sama Piala kayak ginian nih Blackpool ternyata yang lolos Ke EFL Championship Finalnya lawan Birmingham 1-3 PSG yang juara Super Cup disini Milan yang juara UCL Ini Manchester City Kenapa kalah di final Dua kali berturut-turut deh Di rebuild ini Oh Lilo yang juara Europa League Bukan Juventus Wow menarik Konferensi juara adalah Sociedad dan Aston Villa Kembali buat botling Ya there you go Oxford United Season ketiga rebuild ini Bakal langsung main di EFL Championship Squad Gue pengen liat dulu Oh iya liat Udah ada yang angka 75 plus semua nih Masih ada yang overall 60-an Di starting 11 Kayak Michael Tata Tapi tenang aja Nanti bakal naik overall dia Di akhir musim ini Arkan Kakak udah 70 Kuateh udah mau 75 disitu David Mauna 271 Hubner 277 Marcelino 276 Ya ini squad udah bisa bersaing Di EFL Championship sih Gue yakin Jadi emang ini faktor kita Dua kali Main di ini ya EFL League 1 sih Jadi nge-farming Overall rating pemain Dan disini Oh Eranho Ari bikin 1 asis Nice Gold terbajak Arkan Kakak seperti biasa Rol Kuateh top score kedua Marcelino top score ketiga Daki Asraf Ya kalau buat kuartat depan Pasti wajib dia top scorer Dan disini Victor Detan menjadi Super sub nih Dia main 28 kali Dan nyetak 12 goal Mufli Hidayat juga jadi Super sub Donitri Pamungkas juga sama Top asis kayaknya Si David Maulana kah? Ya betul 16 asis dia bikin Paris 15 asis Dan Fajar Fatur Rahman Jadi right back aja Rajin bikin asis Nice Yuk langsung kita mulai Seisi season ketiga Gue gak bakal beli pemain lagi Jadi Langsung gue skip ke depan Oke guys Awal musim ketiga Dan ini kita akan langsung main Di EFL Championship Ada beberapa pemain kita Udah naik overall juga Kayak Rodo Kuateh Marcelo Fedrinan Dan Hubner Kayak dikit lagi bakal Overall 80 Dan Ya kita bakal langsung Lihat aja hasil Seperti apa deh Di season ketiga Pertama kali kita main Di EFL Championship Dengan kumpulan Wonder Kid pemain Indonesia Ya Total squad kita 23 pemain Tapi sejauh ini sih Berut gue cukup aja sih Meskipun kita dikasih Transfer budget Berapa ya tadi? Gue lupa 16 juta Tapi udah gue pake Buat Perpanjang kontrak Pemain Dan disini Gue bakal cek dulu My career ya Jadi total Kita disini Buat Beli pemain Itu tuh Rekor transfer 930 ribu Pound Sterling Kalau buat Rekor penjualan Berapa ya? Gue lupa Di WUSIM 2324 ya Kita terakhir beli Oh iya Kita jual Beranagan Pemain bawaannya Oxford United Dan kita beli Justin Hubner Seharga 930 ribu Oke Jadi kita gak Ngespan banyak-banyak Cuman Pemain kita disini Kayak market value Udah ngelebihin Dari harga Pemain yang kita beli Dan mungkin Tadi tuh gue pengen Ngecek Oh iya Ini Transfer window Buat club lain Seperti apa nih Jadi Karena kita disini Cuman Ngeloon Marcel Januar Ke Adana Demir Spor Jadi gue bakal Langsung kasih liat Buat yang tim lain Disini kayak Nuno Mendes Bila ke Liverpool Kenapa ya Jota pasti Pertanya ke Leipzig Gue gak ngerti Sama Lissandro Martinez Juga pasti suka Pindah ke Leverkusen Kalau mau ini Ke Madrid Oke Guardiol ke Spurs Diogo Costa Ke Bayern München Karena kayak Neuer udah pensiun Balogun ke Juve Dibal ke MU Salah ke Juve Upamecano ke City Koman ke Liverpool Gabri Vega Pulang ke Eropa Ke Marseille So Ya Mungkin langsung kita lanjut aja Sampai ke akhir busim Ketiga ini Karena gue gak bakal beli pemain lagi Dan tinggal nunggu perkembangan Overall pemain Oxford United Paling gue nge-sign Coaching staff barunya ya Karena gue udah punya slot Karena Ini musim baru Dan kalau bisa gue cek disini Ya kayaknya gue butuh Di Pemain tengah Oh Gue nemuin bintang 5 Langsung gue signnya disini Ingram Hi Ingram Dan itu dia Buat coaching staff Jadi udah pada Ehm Mas semua Tapi Ini kalau buat back Pasti lemah sih Masih bintang 3 Bintang 3 Tapi buat nanti Gue upgrade-nya Di season berikutnya Semoga kita bisa loss Ke jalur playoff minimal Tapi kalau bisa Kita bisa otomatis promosi Itu udah bagus sih Yuk Langsung kita lihat aja progressnya Oke guys Jadi di akhir busim ketiga Rebuild Oxford United Kita berhasil finish Di peringkat keempat Tapi disini Middlesbrough Yang Otomatis promosi ke Premier League Tapi saingannya Sama Boromaut Kita Dan Luton Itu ketat banget sih Buat Apa ya Bersaing di peringkat kedua itu Buat bisa masuk ke Premier League Tapi Leicester disini Itu gila sih Udah gak usah ditanya lagi Timnya udah OP Oke Kita berarti Lolos ke jalur Playoff Barang Boromaut Luton dan Norwich Manchester City Juara FA Cup Disini Semifinal kita kalah Sama Brighton Lewat adu penalti loh Ya gue tadi lihat Soal di kalender Oh Kita main di Wembley gitu Dan Oh my god Final kita kalah Sama Fulham Di Karabau Cup Ini kalau bisa kita menang Kita Musim depan Kalau bisa ya Kita gak lolos Ke Premier League Lewat playoff Itu bisa main di Conference League loh Meskipun kita main di EFL Championship Unik Norwich disini Yang lolos Terata Damn Berarti musim keempat Kita masih stay Di EFL Championship Atau Kasta Kedua Liga Inggris Gak apa-apa Gue bakal farming Overall pemain sih Karena Gue yakin Demik potensial Pemain-main kita Pada jalan semua Milan disini menang Super Cup Dan kelewat UCL Yang juara Milan Back to back Gila Dan ini finalnya Lawan Leipzig Mereka 2-0 menangnya Europa League Yang menang adalah Wolfsburg Buat PSG Oke Dan kemudian Villarreal Yang juara Conference League Oke dan Berarti Kita di musim ketiga ini Masih stuck di EFL Championship Atau mungkin di musim berikutnya Tapi Buat perkembangan pemain Lihat Udah ada yang 8-2 Justin Hubner Sama Marcelo Ferdinand Roll kuatnya juga Udah 80 Hernando Ari Masih stuck Di 78 Tapi kayaknya Buat musim depan Demik potensial Pemain-main tersebut Bakal Berkembang Luar biasa sih Gue yakin Disini Percetak gol terbanyak Seperti biasa Arkan Kaka Mungkin jumlah golnya Lebih sedikit Karena mungkin Taingan di Skybet Championship Itu lebih ketat Ketimbang di EFL League Buat musim sebelumnya Marcelino disini 14 gol dicetak Bersama Ronald Kuatih Dan Zaki Ashraf Seperti biasa Victor Detan Menjadi super sub kita Dan top assist Ada Marcelo Ferdinand Dan ada Zaki Ashraf Dan ada David Maulana Juga disini Oke Kita bakal langsung Lanjut musim berikutnya Dan Kita bakal langsung Lihat progresis aja Di season keempat Semoga kita bisa Otomatis promosi Atau bahkan bisa langsung Memenangkan Piala lagi Sebenernya kualitas squad Kita udah bisa Watmain di Premier League sih Kalau bisa dilihat Kayak Marcelo Ferdinand Udah 8-4 Humbner 8-4 Roller Kuatih 8-2 Yaudah Ada yang 80-an gitu Overallnya Harusnya udah bisa Main di Premier League Tapi kita pasti Stay di EFL Championship Dan Di awal musimnya Kita udah dominasi Papan kelas men Udah 6 kali Main Dan 6 kali menang Disini mungkin Kalau Watra Kabat Transfer Kita gak beli pemain Sama sekali Jadi gue bakal kasih Lihatnya ke Yang klub lain aja nih Oke Gonzalo Ramos Pindah ke Borussia Dortmund Rodri ke Leverkusen Ini banyak banget Yang pindah ke Leverkusen deh Terus ada Nunes Pindah ke Madrid Berardo ke Milan Zair Emery ke City Schlotterbeck ke Chelsea Schof Olsen ke Juve Destiny Udogi ke Real Madrid Ugarte ke Liverpool Fratesi ke Juventus Boniface ke Lille Mireti ke Atalanta Marguinos ke Milan Arda Guller ke Bayern München Oke Garnaccio ke What the hell Dia jadi pindah ke Bar Dari MU ke Barcelona Pindah ke Crystal Palace loh Gak jelas emang Chris James ke Newcastle Bazzrawi ke ini Dan ya kalian bisa lihat Yang lainnya gimana Jadi ya Gue bakal langsung Putar saja Sampai ke akhir musim keempat ini Dan kita bakal lihat Progres Oxford United Mampukah buat mereka Promosi Atau buat bisa menangin Title lagi Kita buktikan Oh yes Finally Oxford United disini Berhasil mendominasi EFL Championship Yang artinya Season kelima nanti Kita bakal main di River League Kita otomatis promosi Bareng Brentford Oh iya Brentford Mereka degradasi disini Ya gitu gila Beda 12 poin loh Sama peringkat keduanya Dan disini yang jalur playoff Ada Bournemouth West Brom Sheffield United Dan ada Sunderland Tapi GG buat Oxford Tapi ini Gue yakin Squad kita udah OP banget ya Kalau buat EFL Championship Oh West Ham yang juara FA Cup disini Final lawan Manchester City Nice Let's go Ini berarti piala kelima kita ya Di rebuild ini Kita berhasil menang Karawo Cup nih Artinya musim depan Kita gak cuman main di Premier League doang Tapi main di kompetisi Eropa UEFA Conference League Ini Manchester City Boatling Dua kali final cuy Burnham out Yang akan main di Premier League Barang kita berdua Sama Brentford Di musim berikutnya Nice Milan yang juara Super Cup Uh AS Monaco yang juara UCL Ini tumben banget Oh Madrid kalah sama Monaco Oke Oh my god Oke Leverkusen Juara Europa disini Karena kita tau Leverkusen punya Pemain-main yang OP gitu Fiorentina yang juara Conference League Oke dan Jadi Itu dia Oxford United Resmi buat main di Premier League Dan juga di Conference League Dan itu Kompetisi Eropa pertama kali Ini kenapa ada Robby Darwish deh Malah Robby Darwish gak ada di klub kita loh Ya ini Masih ngebug Gak tau Gue gak ngerti kenapa Tapi disini Kalau buat squad Dilihat 80an semua Dan mungkin kalau buat dari starting level Pemain overall yang kecil Cuman Mikael Tata dong 80 Tapi gak apa-apa Dia masih bisa naik overall sih Buat di musim berikutnya Kita cek dulu buat stats ini Arkan KK Seperti biasa menjadi top scorer Ralu kuatnya 22 gol dicetak Ya kuartat depan seperti biasa Dan ada Victor Detan Dan Mufi Hidayat Seperti Biasanya menjadi Super support gitu Top assist adalah Zaki Ashraf Tumben David Mauna Bikin 9 assist Kemudian Ya Marcelino Tumben Gak bikin banyak assist nih Tapi Lebih rajin buat cetak gol Mungkin kalian penasaran Sama market value-nya berapa gitu kan Karena udah Baik yang over 80an Marcelino disini Menjadi pemain termahal Di club kita Justin Hubdar yang kedua Noruk Wateh Mungkin 54 juta disini Zaki Ashraf D38 juta Ini market value Dari Apa ya Dari Awal kita beli itu Itu naik udah drastis banget Ya efek demik potensial Mereka udah pada jalan Yang disini growth Paling tinggi kayak Ini Muhammad Ferrari Itu 271% Naiknya market value Gila Dan Michael Tata juga Yang naiknya drastis banget Bersama Victor Detan Oke Kita bakal langsung Lanjut aja Ke musim berikutnya Tapi siapa tau kalian Pengen scroll ke bawah Jadi go Oke Gue bakal langsung mulai Season kelima Bakal main di Premier League Dan kompetisi Eropa Pertama kita Conference League Season kelima Langsung kita mulai disini Kalau buat kondisi squad Ini emang Tim kita udah cocok main Di Premier League nih Tapi kalau buat Perkembangan pemain Disini kayaknya Ada yang udah stuck Buat naik overall Kayak Fajar Fathur Rahman mungkin Hernando Ari Tapi gue gak tau Buat demik potensial Di akhir musim ini Seperti apa gitu Dan ini buat grup UECL ya Oxford United Segrup sama Utreh Fereng Farosi Dan Strong Godset Jadi ini Bisa dibilang grup yang Agak cukup mediocre sih Tapi semoga aja Oxford United bisa Lolos jauh Di Conference League ini Atau bahkan bisa Sampai juara juga sih Langsung kita Lanjut sampai akhir musim Kelima ini Dan ini perjalanan Pertama Oxford United Di Premier League Dengan menggunakan pemain-main muda Indonesia Oh wow Oke Oxford United Berhasil buat lolos ke UCL Jadi kita dapet Tiket jaminan Buat main di UCL Busim depan Dan disini Brighton loh Di luar rugaan juga Brighton bisa dapet Spot UCL Buat busim depan Newcastle mungkin Ya kita tau Timnya emang udah OP Dan tim kaya juga Kalau buat City Ini dominasi Premier League Seperti biasanya Berdapat plus point Sama kita Itu gila banget Bentar Gak ada MU kah MU ke 9 Dan Liverpool Ke 13 Kira Liverpool atau MU Degradasi Tapi ternyata Jauh dari ekspektasi Gue Pernama yang full ham Dan juga ada Nottingham yang degradasi Oh let's go FA Cup Kita juga juara Ini piala FA Cup pertama kita Final lawan Newcastle Semifinal Oh kita bisa ngalahin City Ternyata Tapi nice Buat Oxford yang Menjuarai Piala ke Berapa ini Ke 6 ya Ke 6 di rebuild ini Oh Carabao Cup Kita gagal buat Back to back Tapi Crystal Palace Ini juara loh Ini random banget sih Semifinal ada Preston Dan MU Kalau padu penalti Sama Aston Villa Oke dan Leverkusen Juara Super Cup Liverpool yang juara UCL Di sini Nice Oh King Europa League Di sini berhasil Buat berjuara Europa League Lagi yaitu Sevilla Ada apa ya Sama Sevilla di dunia asli Mereka Lagi berjuang Di zona degradasi Apalagi kemana Di bantai Kirona Dan di sini Finalan PSV Mereka menang 2-1 Let's go Conference League juga Kita juara Dan ini piala Eropa pertama kita Yang artinya Udah memenangkan 7 piala Sejauh ini Di rebuild Oxford Dengan menggunakan Pemain Wonder Kid Indonesia semua nih Finalnya lawan Rangers 2-0 Boleh liat dulu ya Progressnya Oke di Group stage kita Clean sweep Emang gak ada saingan 16 besar Kita ketemu sama Bruhe Oke Lawan Aberdeen juga Iya kayaknya ini Conference League Oh Paling saingannya Liong doang sih Paling ketat Tapi emang kita gak ada saingan Sama sekali Conference League GG buat Oxford Dan ini buat kondisi squad kita Udah 85 plus semua Yang artinya ini emang kita bisa Kuat berjuang di UCL What was in depan Udah nyampe angka 90-an tuh Ronald Quateh Dan Marcelino Dan di stats ini Goal terbaik Cetak oleh Marcelino Tumpen loh Dia Tumpen bisa nyetak Goal lebih baik dari Arkan Kaka Biasanya top score kita Arkan Kaka tuh Dan disini Arkan Kaka Ada di peringkat kedua Ronald Quateh Di peringkat ketiga Dan Zaki Ashraf Peringkat keempat Mufli Hidayat Sama Victor Detan Kembali buat menjadi Super sub kita Top assist adalah Raul Quateh Oke Tumpen Bukan David Maulana Atau Marcelino Ada Zadin Faris Dan ada Zaki Ashraf Yang assistnya bisa Dua digit Angkanya Market value Bukan gue ceknya Nanti di akhir rebuildnya Kalau beres Bukan di busin Berikutnya Itu ekspektasi gue Busin depan Kita bisa juara UCL Karena kondisi squad Emang udah OP banget Disini Market value Banyak yang naik drastis juga Kalau bisa lihat sendiri Yang paling murah adalah Oh mungkin wajar Sultan Zaki Tapi ini keeper Kedua kita ya Ikram Al-Ghivari Gue gak nyangka loh Dia masih bisa naik overall Dan Dari stats Dia rajin main sih 12 kali loh Buat jadi keeper cadangan Itu lumayan banyak Menurut gue Yuk Masuk kita mulai saja Season ke 6 Jadi mana Oxford United Bakal berjuang di UCL Untuk pertama kalinya Dengan Menggunakan full squad Pemain-main Ponderkid Indonesia Meskipun sekarang umurnya Udah Udah Ada yang 26 24 gitu kan Ya masih 20 Cuman arkan kakak doang Oke Wait what the fuck Ini Hampir semua pemain kita Dipanggil buat timnas Yang gue heran Kenapa cuman right back doang Gak dipanggil Tuh kalian lihat Fajar Fatur Rahman Gak dipanggil timnas Terus Fakimahulana juga Gak dipanggil timnas Ini aneh Tapi Ini kayak satu squad Timnas Indonesia Ngambil dari Oxford United Semua deh Itu agak lucu sih Tapi anyways Gue pengen lihat sih Progresnya timnas Indonesia Di AFC Apa kabar ya Soalnya kita punya pemain OP Marcelino sama Royal Quate Ya kali gak menang gitu ya Oh for God's sake Oke Udah punya tim bagus Tapi masih kalah sama Arab Saudi Gak ngerti lagi Dan kalah di kuartal final Artinya timnas Indonesia Gak lolos buat main di World Cup deh Ini dia Semifinalnya Buat tim yang lolos Ke World Cup Ada Saudi Arabia Iran Uzbekistan loh Oke Australia mungkin wajar Yang juara Saudi Arabia Oke Gue gak ngerti kenapa Tapi kayaknya punya Pemain bagus mereka Sampai bisa nyingkirin Indonesia juga Dan bisa ngalahin Australia Kayak gue agak sedikit penasaran Buat ngecek top scorer Indonesia Siapa aja nih Dan yang masuk ke timnas Siapa aja Arkan Kakak Menjadi top scorer Terus kemudian ada Ror Quate Ada David Maulana juga Top assistnya adalah Ya sama-sama bikin Satu assist muat Tapi gue cek ya Disini ada Ikram Al-Givari Oke Dua pemain Indonesia Ginan Wahyu Oke Dimasukin ke timnas Disini Sama ada Mana tadi Hoki Caraka Mungkin yang beda ya Dan Ya sisanya disini Pemain lain juga sih Coba Kalau di back Cuman Back cuman Pemain kita doang loh Ini semuanya Oke Ya ini menarik sih So Kita bakal lihat dulu Buat grup stage UCL kita ya Apa kabar Oke guys Ini dia grup UCL Oxford United Segrup sama Real Sociedad Atalanta Dan Bodoglim Ini kayaknya Rebuild Bodoglim Buat nanti Menarik ya Jadi tunggu aja Cuman gue gak tau kapan Kuat Gue bikin konten Tapi anyways Paling saingan kita disini Adalah Real Sociedad Gue yakin Soalnya pasti Sociedad punya Tim yang kuat Tapi gue harap Disini kita bisa Lolos jauh sih Di UCL Atau mungkin bisa sampai Final Karena gue udah Yakin banget sama Squadnya Oxford Kalau bisa kita lihat disini Oxford United Tim yang lihat Udah ada yang Angka 92 Kayak Marcelino disitu Rockwater 191 Arkan Kakak 90 Hubner 1990 Dan kayak Hernando Ari OTW jadi 90 Jadi Ini tim udah Komplit banget Dan itu lihat Semua group Pemain kita tuh Damage potensial Pada jalan Semua gitu Oke Disini kita berhasil Juara grup Real Sociedadad kedua Atalanta ke Europa Dan Bodoglim Ya Sanya sekali Mereka Terbantai Tapi disini kita Kalah sekali Sama Bodoglim Kalau soalnya Ya bener 0-1 Cuy Sama Bodoglim Kita jadi Ini emang GG juga Bodoglim Dan Route 16 Kita ketepuk sama AC Milan Kalau buat Sociedad Ketepuk sama Manchester City Gue mending Skip sih Kalau bisa Tapi gue bakal Asyl lihat aja Lawan kita Milan di Route 16 Main di San Siro Mari kita mulai Untuk Quick Sim Mari asyl kita mulai Untuk lag pertama Main di San Siro Untuk Route of 16 Lawan AC Milan Ini line up AC Milan Mereka punya Arda Guler Ada Ian Madsen Ada Frances Ada Antonio Silva Alcatani kayak itu Regennya Hakimi kah? Gue gak tau Ada Gaffi loh What? Ya ini Rata-rata pemain Baru semua di Milan Oke Kita langsung mulai Kickoff disini Lihat Squad udah Hampir 90-an semua Dan Marcel Verinan itu Menjadi Pemain terbaik di dunia Kayak ya Of Rouse Band 5 Setara Mbappe Yuk langsung kita coba Quick Sim Hasil buat first leg Uh 1-3 goal dari Alfredo Tata Kemudian Marcelino Dan Zaki Rafael Eao juga Nggulin Oke Kita bakal mulai Untuk second leg Main di home ground kita Oke Ini dia Second leg Langsung kita mulai Kita punya Keunggulan 2 goal Di agregat 1-3 disini Dan di second leg Kita bakal langsung Main di home ground kita Line up masih Sama kayaknya Gak jauh beda Dari yang sebelumnya Di first leg Langsung mulai Kick off Kita disini Kayak pemain kita Udah pada stuck Buat naik overall semua ya Ya gak apa-apa lah Langsung kita coba Quick Sim Tapi emang dari squad Emang udah kuat banget Dan bahkan Kita bisa clean sheet Di second leg Berkat goal dari Marcelino Verinan Dan Arkan Kaka Lanjut Kita langsung main Di quarter final Cuma kita gak tau Lawannya siapa nih Oke guys Jadi dia buat quarter final Kita ketemu sama Barso dan first leg Langsung main di Kamdu kita Gue penasaran Semua line up Barso Karena pedriga Vio Dari jual-jualin Ini line up mereka Masih ada Frankie Diong Ferran Torres Masih ada loh Terus leg Belum pensiun Kunde masih ada Dan ada rapinya Masih ada disini Oke langsung kita coba Kick off Laut Barcelona Squad kita Udah pada ready Oke Semoga gak ada yang injuri Atau dapat akumulasi Kita boleh quick sim Buat first leg Satu sahabat dulu Dicetak oleh Rapinya dan Marcelino Verinan Lanjut buat main Di second leg Yang di home ground Kita nih Oke Ini dia Buat second leg Main di home ground Kita disini Sejauh ini Agregat Masih satu sama Kita langsung Mulai saja Buat second leg Ini line up mereka Gak ada Perubahan sama sekali Cuma mainin Malagusto Di back kanannya Oke Kita bakal langsung Mulai kick off Dan squad Udah pada ready Langsung kita coba Quick sim Dan liat hasilnya 4-1 Oke Ini skornya Mengingat sesuatu Goal dari Zanadin Marcelino Hubner Dan Fajar Fajar Fahrudin Oke Kita bakal langsung Gas aja Buat main di semifinal Tapi run kita di WCL Sejauh ini Smooth banget Belum ada Ya mungkin Kekalahan Belum ada injuri Atau pemain yang akumulasi Jadi masih aman Semoga aja Oke Sebelumnya di quarter final Kita ketemu sama Raksasa Spanyol Dan sekarang di semifinal Ketemu Raksasa Spanyol lainnya Atau King Spanyol yang asli Oke Kita bakal liat dulu Buat semifinal Lawannya siapa aja Oh Ada Real Sociedad Dan Ya ini menarik Real Sociedad Padahal di group stage Mereka gak perform Begitu bagus Tapi Gisa sepe semifinal Oke Ini gue penasaran Sama mereka Oke Kita langsung Ketemu sebar Real Madrid Dan disini Semoga Pemain kita aman Gak ada dapet injuri Dan lain-lain Prematch Ini dia buat Real Madrid Punya Noah Okafor Masih ada Vini Masih ada Bellingham Oh udah punya Sobostar Dan kemudian ada Lissandro Destiny Udogi Dan Kurtoa Belum pensiur Oke Kita bakal langsung Coba mulai Kickoff disini Dan squad udah pada ready Langsung kita coba mulai Quick save di home ground Skornya Oh Kalah 1-2 dulu Damn Oke Kita kalah di kandang Berkat gol dari Sobostar Raul Quateh Galen Dan Vini Junior Galen Oke dan Lanjut buat main di Bernabeu Oke Langsung kita mulai Watt second leg Di semifinal ini Langsung main di Bernabeu Semoga pasti Bisa lolos kita ke final Karena disini kita Ketinggalan Satu gol Dari Real Madrid Ini buat line-up mereka Oke Ya ini Mereka udah banyak Pemain regen Itu Bruner juga Gue yakin Itu pemain regen Pemain regen Generasi Costa dan Garcia Itu udah pemain regen Oke Kita bakal sebelah Di kovaya disini Dan langsung kita coba Quick sim Semoga lolos ke final Please Yes Lolos kita ke final Berkat extra type Cuy Roaldogolin Roaldquateh itu Ada Maraceno Golin Dan Ya Kita Padahal bisa Ngalahin King comeback Gila deh Comback luar biasa Buat Oxford Dan kita bakal Langsung main di final Gue gak tau Di final lawani siapa Di antara Napoli Atau Suciedad Kalo bisa ketubu Suciedad Itu lucu sih Here we go boys Final UCL nya Facecam kembali Disini Oxford United Ketemu sama Real Suciedad Ya Ini menarik sih Subifinalnya mereka Disini menang Agregat 1-3 Lawan Napoli Oke Oke Imi yang di luar dugaan Gue juga sih Karena mereka di group stage Ya Gak begitu tampil bagus gitu Bahkan kalah 2x Mereka Dan oke Finalnya Langsung kita mainkan saja nih Beberapa menit ke depan Oke oke Europa League yang juara adalah Arsenal Oke Mereka akhir bisa juara Piala lagi Nice Oh AZ yang juara conference league disini Oh my god Oke Jadi Ini hampir invisibles loh Kayak hampir invisibles Oke Gue bakal cek dulu Kok gak salah kita sempat kalah Di akhir-akhir deh Ya kalah sama Wolves God damn it Ya kita kalah sama Wolves Cuy 21 tuh Ini kok gak salah pertanian Akhir primer league kok gak salah Damn Jadi Wolves Jadi Wolves Disini Ya udah banyaknya angka 90-an sih Mungkin Mikel Tata udah stack 87 Soalnya dari awal musib Belum naik overall sama sekali Dan Tadi Ini gue bingung Robby Darwish kok Kehitungnya masuk club kita Padahal dia gak gabung sama sekali Itu aneh banget Ya gue kira kontraknya udah expired Tapi masih ada nih orangnya Iya Gue gak ngerti kenapa Stats Kita lihat dulu Disini Uh Marcelo Ferdinand 53 goal dia cetak Dari 58 pertandingan Arkan KK Disini jadi top score kedua Azaki Ashraf 25 goal dia cetak Dan Ronald Quartet 21 goal 20 plus goal Buat Quartet depan Itu udah gila banget Bahkan Mufi Hidayat Disini jadi Super sub yang luar biasa Semakin jadi deh Victor Dettan mungkin Ya oke lah Meskipun gak kayak Di musim-musim sebelumnya Super subnya Asis disini Roll Quartet 20 asis Marcelo 16 asis Zadin Faris 13 asis Dan Tumben gak ada David Molana disini Tau Kita bakal langsung mulai Sia final UCL Lawan Real Sociedad Hampir salah nyebut gue Hampir nyebut Real Madrid Kita bakal main Di Veltins Arena disini Untuk Venom final UCLnya Karena mereka disini Masih ada Arsan Zakarian Oke Oh Mereka punya Balogun Masih ada Kubo juga Kalo diliat sih Lineupnya bagus sih Ada Skriniar Duan Void Dan ada Miguel Miguel Gutierrez Ya ini lineup yang cukup kuat sih Dari mereka Yuk langsung kita coba Mulai kick off Kita langsung pake Difficulti Madman nya Gue disini Mungkin mainin dulu Sini aja deh Victor Dettan kayaknya Gue mainin Ya boleh lah Masih gue agresin Lebih kurang dari Rondo Kuatnya Kemudian Sama Kakak Rudianto Boleh lah Agar sedikit buat Ngerotasi Squad juga sih Jadi there you go Kalo buat baju Oke Oxford Pake kuning Dan lain-lain Yuk Langsung kita mulai Play match ya Let's go boys Kita langsung Mainin final UCL Di Veltins Arena Atau Arena Moga disini Nggak Nge-lag Sama sekali Sebut gameplay Kalo wat main Di Veltins Arena Tapi yang Menurut gue aneh ya Yang masih ngelag Kalo bisa gue main Di Wembley Meskipun Udah upgrade PC Gitu kan Itu masih Gak masuk akal Gue gak tau Kenapa Wembley Kayak gara-gara Kepenuhan penonton Kayak Oke Kalo liat dari jauh Jersi sosial Yang home Kayak jersi Argentina Oh gue baru tau Koinnya Koin EA Sports Kalo diliat detail Oke Ya itu Koin Foot Koin Foot Oh my god Ini kenapa Lighting Stadionnya Kayak gini deh Lalu kita mau lagi PP nya Oh ya Mereka punya Gianluca Busio nya Venezia Gue gak tau Apa kabar Jadi Venezia Karena Mungkin isinya Sekarang pemain Venezia Orang Amerika Semua Orang 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 Amerika Wow Bisa Kayak gitu Anda Oke Oke Untung langsung Gue siap Buat tangkep Boleh dari Balogun Gila Teng Tordetan Cari Marcellino Oke Bola yang bagus Tadi Disini Mungkin Kalo buat Cari Ketengah Oh Enggak Agak Susah Bisa Bisa Tidak Gue mainin dulu Bolanya Victor Detan Oh Come on Bola langsung Rebut Sama Susi Adat Rebut Terus Kenapa Boleh dipantulin Lagi Tadi Dare to watch Marcellino Iya dia Top scorer Premier League Soalnya Dia hampir ngalahin Gulnya Haalan Kalo so Wow Oke Justin Hubner Interception Tadi Good tackle Dia tadi mau crossing Soalnya Di Zakarian Victor Detan Dia punya pace Tapi crossing Gue coba Oh heading Oke Telat bangun Dia Oh tapi heading Bagus dari Arkan Kakak Tadi Nice Wow Oke Arsan Zakarian Ini lumayan bahaya Ini VT-nya PSG Mereka ngeborong Dua pemain PSG Oh Hampir kebobolan Gue kira itu kebobolan Dari VT-nya Oh my god Hampir aja Itu close Close call Close call Zakarian Ya ini Gila sih Bahaya Oke Nice Dari Hubner Oke Diblok dua kali Offside dulu Ternyata Oke Gue gak tau Tiba-tiba Gue gak denger fluid Malah Oke Oke Arkan Kakak Sampai harus lari Ke wing Itu kosong banget Soal kita Dan disini Adu lari Sama Gutierrez Oke Cutting Oh come on Gokali shots Dan Arkan Kakak Masih pada Save Sama Sama Ramiro Oke Gila Berikut saya Gila Arnando Ari Gila itu Susah juga ya VT-nya Pergerakannya buat Socialist Agak susah buat Dibendung What the hell Corner lagi Jadi kenapa Gue gak arahin Boleh kesana ya Oh oke Berkaya Bagus Victor Detan Gue cekannya Mulai Watt bisa Counter kah Orang Oke Zardin Faris Ternyata Oh Gila Kalau gitu Gue cari dulu Watt Marsa Ini Nosu Cuman Aduh Takutnya Kalau crossing Gue langsung Kena Counter lagi Tadi Oke Corner Tuh Oke Belaya Kepantu lagi Pakal Rudianto Heading Hadin Faris Cecilino Dari Fatur Rahman Oke Bagus Bagus Ah Iya Masih ada Paceko Dan Masih Corner Oke Gue kira Waktunya udah abis Tapi jila Ini saling nyerang juga Gila Gue Mada goal aja Sayangnya Oke Terlalu ngumpul Backnya Tapi First half Ternyata Diverrugan juga Suceded Ada perlawanan Kita juga Ada perlawanan Tukup ketat Pertandingannya Tapi Well Gue harap Di second half Kita bisa Membobol Gawangnya Alex Ramiro Kosong Kosong Buat di First half Alright Let's go Second leg On boys Gue gak tau Si Suceded Kayak bakal langsung Main full pressing Zaki Ashraf Oh Nice Berikan yang bagus Dari Michael Tata Cutik langsung Ah Come on Itu terlalu datar Cutikannya Good effort Harus gue akuin Oke Mulai counter kita Was Medina Ada rekan kakak Wing mereka lumayan kebuka Dari Michael Tata Oh Oke Zaki Yes Gila Akhirnya 1-0 juga Buat Oxford United Gila juga tadi Gue tadi Niatnya mau Ngeoper Victor Detan Tapi emang Dapetnya si Zaki Ashraf Gitu What Whatever Yang penting dapet 1-0 gue Ya itu bola Awalnya kepantul dulu Tadi Di awal tadi gue Ngincer Victor Detan Soalnya itu tadi Ada pergerakan yang bagus sih Buat bisa langsung True ball True ball malah dapet Sama Zaki Ashraf Tapi whatever Yang penting gue bisa ngegoldin Nice Akhirnya 1-0 juga Dan Kita berhasil ngegoldin Setelah di first half Kita itu kesulitan Buat ngegoldin Goal dari Zaki Ashraf 5 goal dari 12 pertandingan Dia di WCL Oke Nice 1-0 Oke kita langsung coba Obrah Fabric lagi nih Tadi tuh ada Chance yang Lumayan bagus sih tadi Dari yang pas Michael Tata tadi Kayak kurang mencoba aja gitu dia Jangan terlalu dimajuin ya Center back 2-2 Hampir lupa Sekarang langsung main position mereka Oke Oh nice Dari Michael Tata Oke mereka sekarang penuh di wing Sebuah pemainnya Kita bisa coba Main counter Panggil-panggil pemain Masih bisa ini Oke mainin dulu Apikan kakak Marcelino ada chance ini Alah kerebut dong bolanya Kok bisa kayak gitu Oh my god Aceh kok kaki panjang banget Oh tadi udah mau gue oper tadi Ini Bola ke pantu lagi Gak suka gue kalau kayak gitu Sociedad ngusahin bola terus Dari tadi Tuh Ozaki Oke screen air belum capek disini What the hell Oke Keperan apa tadi Oh nice Michael Tata Overlappingnya bagus dia Nice Michael Tata Gila Bay of the match lah Edan itu Ya ampun Ngoper kok kayak gitu banget deh Itu diatur deh Asli Gila gila Itu tadi Gue ngetrubol kok Pelan banget itu gak mungkin lah Tengaja banget deh Biar ada Momen-momen scripting gitu ya Oh ini udah akhir-akhir pertandingan sih Agak bahaya juga gitu Gila tapi Ketat banget 1-0 doang lah Aduh gila Sociedad Backnya gila Nempel banget tadi Sama gue tadi Anehnya pas gue Ngalamin Apa ya Mau counter attack tuh True ball gue gak bisa gitu True ball tuh kayak passing pendek biasa Itu aneh banget Itu pertama kali gue ngerasain malah Jadi kayak ada Apa ya Tingkat kesulitan yang Bener-bener di Script gitu Dari segi operan Ya tapi gue bahasa scripting terus Kan aneh gitu kan Tapi There you go Aneh banget asli tadi Harusnya itu ada chance Cuman Gue gak tau kenapa tadi Kayak Gue pencet tombol itu Tapi kerasanya kok Gue gak mencet gitu Karena kayak gitu Tapi anyways Thank you very much Buat kalian udah nonton Sampai Akhir rebuild ini Mengambil waktu 6 musim Kalau gak salah Ini adalah piala ke-12 kita Di rebuild Oxford Jadi luar biasa sekali Dan ini dia Piala UCL Langsung diangkat oleh Dustin Hubner Oh Gue agak penasaran Ini season bonusnya ya Gue agak penasaran Yang menang balon di Or Buat musim berikutnya siapa ya Ya Gue bakal ngecek Agak penasaran juga Tapi there you go Piala UCL kita Dan kita bakal langsung lihat aja Seberasi pialanya Keliling kota Oxford Karena kalau dihitung-hitung ya Piala tuh kita baru ngejuarain Perni-perni kan sekali tuh EFL Championship sekali Kemudian EFL League One sekali EFL Trophy 2 kali ya Terus juga Karabau Cup 2 kali Sama yang musim ini FA Cup 2 kali Komuniti Shield kan Kita juara Conference League Dan UCL 12 Bener gue bete Ternyata gue bisa ngincar Super Cup Sama Komuniti Shield Musim berikutnya sih Jadi bisa 14 piala Tapi gue pengen ngecek ya Menambahun di Or siapa gitu Ya gue agak penasaran Entah Marcelino Ferdinand Atau pemain Lainnya di klub ini gitu Eh Marcelino Soalnya dia nyetak boleh banyak Yuk Masuk kita lanjut aja Oh Ini dia Siapa yang akan mengangkat Piala Ballon Dior tahun 2029 Ada Zaki Ashraf Ralu Kuateh Dan Ya kenapa Oh iya gue baru sadar Marcelino Ferdinand Dia posisinya CAM Jadi gak masuk ke daftar nominasi Ballon Dior Dia cuman kehitungnya Arkan Kakak Kuateh Dan Zaki Ashraf Kayaknya yang menang Bau goenya Arkan Kakak sih Gue liat aja Oke gue kira Arkan Kakak yang menangin Young Player of the Year Tapi kalo bisa buat Ballon Dior Disini menang adalah Arkan Kakak Bukan Ralu Kuateh Tapi GG buat dia Yang konsol overall Sekarang udah 93 Gua liat dulu Di starting 11 Ya 93 Zaki Ashraf injuri Uh liat Marcelino udah 96 Kayaknya iya Gua gak ngerti Kenapa Ballon Dior Di FC24 Atau di career mode Masih Bergantung sama posisi Ya harusnya CAM Bahkan player of the season CAM atau CAM bisa menang Itu masih agak Aneh disitu Dan ini buat cutscene Gue Terlata Karain belum ngeskip Masih ada Ternyata Kupacinnya Yang dimana Arkan Kakak Disini yang menang Ballon Dior Yang langsung Ya ngeklaim Penghargaan tersebut GG buat dia Overall 93 Hampir 1 squad Sekarang overall udah 90an plus sih Dan overall paling kecil tuh 88 Jadi season ke 7 Emang udah Timnya udah OP gitu Dan harusnya kita bisa Invisible sih Di Primer League Mungkin Tapi Here you go Oh iya Kalo buat Piala lain Apa kabar ya Mungkin Kalo disini Piala lain Kita Super Cup Harusnya juara sih Ya bener Super Cup Juara lawan Arsenal Karena Arsenal sebelum memenang Europa League Potential juga Kita juara Lawan Arsenal juga Kasian banget Dan hampir gue lupa Kayak di Akhir musim sebelum ya Market value pemain nih Marsha 219 juta Ya itu Gila sih Naiknya drastis banget Dan bahkan Kayak Zandine Faris Ini udah Release close loh Oke Ya ini udah Ada berapa pemain total Yang harganya Value bisa 100 juta Itu Gila Dan yang paling murah Adalah Cuman Zultanzaki Dia wajar Overall Cuman 76 Harga 6 juta Tapi Ini bahkan Keeper kedua kita Ikram Algivari aja 12,5 juta Itu Valuable sih Maksudnya Pemainan yang cukup Berharga gitu Buat kita Wow Jadi there you go Buat rebuild Oxford United Udah resmi kita selesaikan Berhasil kita buat Menjuarain 14 piala Totalnya Dan kemudian Berhasil treble winners juga Dan juara UCL Yang dimana Ya di awal musim Kita liat juga progress Tim kita itu yang Overall masih 50an 60an Bahkan sekarang liat Overall udah ada yang Plus 30 mungkin Ada yang plus 20 juga Itu Gila banget gitu Ya pokoknya Fitur coaching staff Pokoknya ngebantu banget Di FC24 karir Buat ngembangin pemain kalian Dan juga mungkin buat Taktik yang kalian pakai gitu Ya Kalau bisa kalian enjoy dengan video ini Jangan lupa juga buat like Subscribe Dan mungkin share ke temen-temen kalian Dan berikutnya juga Buat kalian yang udah join members channel ini Ada nama-nama kalian Ya buat members Nanti gue bakal coba perbaruin Karena Ya you know Banyak yang Banyak orang yang gabung Maksudnya Banyak orang yang gabung members Dan seperti Akan gue coba perbaruin Ya mungkin Ya gue tau harganya murah Atau gimana Tapi Harus gue sedikit naikin Ini gitu Biar sedikit ada Support Yang itu buat ke depannya Tapi buat sekarang Mungkin belum terlalu kepikiran Anyways Gue langsung tutup gue aja See you next video Take care And goodbye Bye